Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Berta. Sekarang saya sedang di Jalan Stadion Bani Sintang, Kalimantan Barat. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, sedang diadakannya acara Festival Kelam Turisme yang diadakan pada tanggal 14 September sampai dengan 23 September 2024. Festival Kelam Turisme ini bertujuan untuk mengenalkan pada masyarakat luas tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemirsa, sekarang saya berada di salah satu stand di Festival Kelam Turisme ini. Nama ibunya siapa, Bu? Kariza. Ibu Kariza ya? Iya. Produk dan tema apa, Bu, di stand ini? Kalau di sini kita menampilkan gedungnya sendiri seperti lumbung pangan, terus kami menampilkan juga ada produksi-produksi untuk tanah tangan, ada seperti capan, ada tampi, ada bubu, terus ada juga pancing, sesuai dengan dinas kami. Lalu bagaimana perasaan ibu dengan diukannya Festival Kelam Turisme ini? Sangat menarik ya, karena ini kan event tahunan, jadi memang bagus banget untuk menarik masyarakat juga tahu ini dinasnya, kegiatannya apa saja, terus ada apa saja, kita pun bisa lihat dari dinasnya selain. Kalau pesan untuk Festival Kelam Turisme tahun ini, mungkin ada juga untuk tahun depan? Kalau tahun ini sih sudah sangat luar biasa ya, kalau tahun depan ya mungkin lebih di tingkatnya lagi dari segi mungkin keamanannya, kenyamanannya, mungkin dari kebersihannya. Mungkin kalau tahun ini sudah baik, tahun depan harus lebih baik. Dan demikian perbincangan saya dengan Yuka Riza. Saya Berta melaporkan untuk ISP TV. Terima kasih telah menonton!